I think we could work it out, so what are you doing now? Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah di atas hati mereka ada kunci yang membuat mereka tidak bisa merasakan indahnya Al-Quran? Ternyata rahasia powerful tilawah bagaimana membaca Al-Quran yang bisa menjadi healing itu adalah At-Tadabur Apa itu Tadabur? Tadabur memaknai ayat yang kita baca dengan pemaknaan yang dalam Kita bisa melakukan itu dengan membaca ayat-ayat yang tematik Jadi kita tidak harus selalu membaca Al-Quran itu dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai Anas Kita bisa membaca surat ataupun ayat secara tematik Kita bisa googling misalnya ayat tentang Galau Apa sih ayat tentang Galau? Atau kisah-kisah Kita juga bisa membaca ayat tematik dalam bentuk kisah-kisah tentang orang yang lagi Galau, kuatir, bingung Gimana cara dia keluar dari perasaan yang tidak nyaman itu Nah ketika kita memilih ayat tematik sesuai dengan apa yang sedang kita alami Kita akan lebih mudah untuk memaknainya Kita akan lebih mudah untuk Tadabur Lalu setelah kita memilih ayat itu, kita baca dengan memperhatikan terjemahannya Dan kita ulang-ulang ayat tersebut Dan tidak apa-apa kalau misalnya kita membaca satu ayat Lalu mengulangnya berkali-kali Bahkan di dalam sholat, terutama sholat sunnah pun tidak masalah Misalnya di dalam surat Ar-Rahman Lalu kita renungkan nikmat Allah selama ini dalam hidup kita Terus kita ulangi lagi Kita renungkan lagi Kita baca lagi Itu adalah cara membaca Al-Quran yang paling powerful Pertama langkahnya adalah Pilih ayat tematik Googling dulu Kalau kita tidak mengerti cara memilih ayat secara langsung di Al-Quran Tema apa yang kita pengenin? Biasanya keluar tuh ayat-ayatnya Lalu baca ayat itu dengan terjemahan Setelah kita memahami dan menghafal terjemahannya Coba terapin ayat itu di dalam sholat Dengan cara diulang-ulang berkali-kali Sambil memaknainya di dalam hati kita Di dalam fikiran kita Oh ini maksudnya, oh ini maksudnya Itu jadi healing banget Itu touching banget Itu powerful banget Terima kasih